Pengejarah Hotman Paris disukan menerima uang 7 miliar dari Bupati Cirebon untuk membungkam kasus FINA 2016. Mengetahui hal itu, Hotman Paris pun mureka. Hotman bahkan menantang penyebar isu tersebut untuk membuktikan tuduhannya. Respons Hotman Paris itu disampaikan melalui unggahan di Instagram pribadinya at Hotman Paris Official pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam unggahan tersebut, Hotman menampilkan tangkapan layar dari akun TikTok bernama Pejorganismo yang mana akun tersebut menampilkan foto Hotman Paris dengan salah satu nobil mewahnya. Foto itu juga memuat narasi bahwa pengacara kondang tersebut telah menerima transferan uang sebesar 7 miliar dari Bupati Cirebon. Akun TikTok itu juga sempat menghina Hotman Paris dengan sebutan yang kurang pantas. Merespons tuduhan tersebut, Hotman dengan tegas membantahnya. Ia bahkan menantang pemilik akun Pejorganismo untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan imbalan 10 kali lipat atau sebesar 70 miliar. Download Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!